Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Nominator dan juga satu pemenang berkenan naik ke atas panggung untuk menerima siala dan sekaligus uang tunai untuk masing-masing nominator dan juga pemenang. Dari undang dari RT17 RW7, Kelurahan Rongo, RT14 RW03, Kelurahan Pocok, RT03 RW1, Kelurahan Merican, RT20 RW8, Kelurahan Betet, RT1 RW5, Kelurahan Ketami, dan juga RT3 RW2, Kelurahan Jagalan. Masing-masing perwakilan dari RT. Betul sekali. Dan tentunya... RT ini juga mempunyai program yang sangat luar biasa dan sangat menarik pastinya. Di antaranya untuk nominator punya program pembuatan talun, program taman bermain, program lampu penerangan, program menggapura cupang, dan juga program rehab makam Gunung Sari. Dan Dewan Juri memilih satu pemenang dengan program Balai RT oleh RT17 RW7, Kelurahan Rongo, Ketamatan Kota. Dan kami turut mengundang untuk penyerahan hadiah serta penghargaan kepada lima nominator terbaiknya, lima nominator dan satu juara terbaik. Mohon berkenan untuk Kepala Kejaksaan Negeri Kota atau yang mewakili, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri atau yang mewakili. Sementara kategori RT terbaik bidang infrastruktur diraih RT17 RW7, Kelurahan Rongo. Dan hadiah untuk masing-masing nominator mendapatkan Rp 1.500.000. Dan kepada juara terbaik mendapatkan uang hadiah senilai, boleh masuk ke depan dulu Bapak? Boleh ke tengah Mas. Ke tengah Mas? Iya. Ke tengah situ aja. Monggo? Uang hadiah senilai Rp 2 juta, piala terbaik bidang Prodamas Plus Award 2022 dan tentunya pelangkat persembahan dari Jawapos Radar Kediri. Hadirin sekalian boleh kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk seluruh pemenang terbaik bidang infrastruktur Prodamas Plus tahun 2021. Boleh senyum Mas, senyum terbaik Mas. Iya. Berfoto dulu. Bapak senyum Pak. Iya senyum dulu Pak, bahagia. Iya ini nerima hadiah loh ini ya. Yang belakang senyum Pak. Iya. Sudah maksimal, baik. Iya baik. Baik, dan kami mohon untuk berkenan Kepala Kejaksaan Negeri Kota, Kediri atau yang mewakili, boleh berfoto terlebih dahulu bersama lima nominator. Berada di tengah-tengah tentunya. Satu juara terbaik. Kami persilakan untuk rekan-rekan media. Untuk mengabadikan momen ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada seluruh pemenang. Bidang terbaik, bidang infrastruktur Prodamas Plus tahun 2021. Dan kami persilakan untuk kembali ke tempat. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Kami persilakan untuk kembali ke tempat masing-masing. Terbaik bidang ekonomi Prodamas Plus tahun 2021. Selamat kepada... RT7, RW2, Kelurahan, Singur Negara, Kejamanan, Pesantren, Program Pelatihan Rajel. Untuk kita, kami mengundang para nominator dan juga pemenang kategori Bidang Ekonomi. Prodamas Plus tahun 2021 berkenan. Naik atas banggung, menerima penghargaan. Yang kali ini akan diberikan oleh Komandan Kodem 0809 atau yang mewakili. Sekali lagi kami mengundang RT7, RW2, Kelurahan, Singur Negara, RT5, RW2, Kelurahan, Ronggol, RT3, RW3, Kelurahan, Dermo, RT7, RW1, Kelurahan, Semampir, RT1, RW12, Kelurahan, Burungan, dan RT15, RW4, Kelurahan, Sukorame. Mohon berkenan untuk maju dan menerima hadiah yang akan diserahkan oleh Komandan Kodem 0809 atau yang mewakili. Kategori RT terbaik bidang ekonomi diraih RT7, RW2, Kelurahan, Singur Negara. Dan pemenang RT terbaik bidang ekonomi Prodamas Plus tahun 2021 berat mendapatkan untuk masing-masing nominator bidang adalah uang senilai Rp1.500.000. Selamat kepada para RT dengan ide-ide cemerlangnya untuk membantu perekonomian RT dan RW. Kita punya program menghidroponik, program kubelas, kubelas abu hias, kutorantes, dan juga program pembuatan tempat pemilah sampah. Dan Dewan Juri menentukan satu pemenang, yaitu dengan program pelatihan rajut. Dengan hadiah uang sebesar Rp2.000.000, biala terbaik bidang Prodamas Plus Award 2022 dan pelakat persembahan dari Jawapos Radar Kediri. Pelakatnya ditulis. Pelakatnya ditulis, betul. Iya pemenangnya dari Jawapos Radar Kediri, liputannya ditampilkan. Luar biasa. Mohon berkenan untuk berfoto terlebih dahulu bersama dengan lima nominator dan satu juara terbaik. Bidang ekonomi Prodamas Plus Tahun 2021. Inilah dia, wajah-wajah pemenang RT terbaik. Bidang ekonomi Prodamas Plus Tahun 2021. Coba kasih senyum Bapak, senyum terbaik. Tampak banyak beban ya. Tapi tetap semangat. Tetap semangat, harus tetap semangat. Terima kasih. Juara terbaik bidang sosial, budaya, dan kesehatan. Prodamas Plus Tahun 2021. Selamat kepada... RT3, RW1, Kelurahan Ringinan Anong, Kecamatan Kota, Program Pembedaan Alat Karawitan. Kami persilahkan untuk kelima nominator dan satu juara terbaik. Bidang sosial, budaya, dan kesehatan Prodamas Plus Tahun 2021. 21 untuk maju dan menerima hadiah serta penghargaan yang akan diserahkan oleh Kepala Bapak Pedang, Bapak Shafi Ning Suyudi. Baik, dan ini dia hadirin untuk pemenang RT bidang sosial, budaya, dan kesehatan Prodamas Plus Tahun 2021. Dan tentunya, masing-masing nominator pernah mendapatkan hadiah uang sebesar 1.500.000 rupiah. Kategori RT terbaik bidang sosial, budaya, dan kesehatan diraih RT3, RW1, Kelurahan Ringinan Anong. Ada pengadaan kesehatan, ada pengadaan kesehatan terpilah, ada juga pengadaan alat karawitan, program pengadaan alat cek kesehatan. Secara bermain ramah anak, program pengadaan berubah kesehatan, dan juga tentunya ada program pengadaan alat kesehatan juga. Dan Dewan Juri memilih satu pemenangnya, yaitu untuk program pengadaan alat karawitan yang dimenangkan oleh RT3, RW1, Kelurahan Ringinan Anong, Kecamatan Kota. Dan, untuk juara RT terbaik, bidang sosial, budaya, dan kesehatan Prodamas Plus Tahun 2021 berhak mendapatkan. Piala terbaik bidang Prodamas Plus Award 2022, kemudian uang tunai sebesar 2 juta rupiah, dan juga pelakat persembahan dari Jawa Pos Radar Kediri. Piala terbaik bidang sosial, budaya, dan kesehatan Prodamas Plus Tahun 2021. Sekali lagi kita beri ketemuan yang paling meriah, untuk pemenang terbaik bidang sosial, budaya, dan kesehatan Prodamas Plus Tahun 2021. Dan kami persilakan untuk kembali ke tempat. Selamat sekali lagi, untuk masing-masing RT. Selamat menikmati.